Intro Salam jumpa para pencinta channel MSC TV Dimanapun Anda berada Salam kasih satu hati untuk sebuah dunia baru Saudara dan saudari kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian edisi Minggu 8 Januari 2023 Yang merupakan hari raya penampakan Tuhan kita Yesus Kristus Hari Anak Misioner Sedunia Saudara dan saudari tema permenungan kita hari ini Berfokus terutama pada kisah Injil yang dibacakan pada hari raya penampakan Kisah perjumpaan Yesus yang lahir dengan para majus Saudara dan saudari kisah ini menghantar kita Kepada pesan Natal bersama Persekutuan Gereja Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia tahun 2022 Yang mengangkat kutipan dasar Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain Saudara dan saudari yang diberkati Tuhan Kita di penghujung masa Natal ini Kita berjumpa dengan tokoh-tokoh hebat Para majus dari timur Mereka mewakili bangsa-bangsa yang jauh dari daerah di mana Tuhan Yesus lahir Mereka mewakili kita-kita bangsa-bangsa yang jauh dari tempat di mana Tuhan kita dilahirkan Namun ada hal pokok yang menarik dari kisah mereka adalah Perjumpaan dengan Yesus Membuat pembaharuan di dalam diri mereka Karena itu dikatakan di dalam Injil Setelah diperingati juga oleh Tuhan Mereka pulang ke negeri mereka melalui jalan lain Jalan lain saudara dan saudari Adalah buah dari perjumpaan dengan Yesus Dan konsultasi dengan alam Kita telah memasuki tahun 2023 Ada begitu banyak cita-cita, rencana dan angan-angan yang ada di hati kita masing-masing Bahkan keluarga-keluarga dan komunitas-komunitas kita Kita perlu menemukan jalan-jalan untuk mencapainya Tetapi dengan semangat pesta penampakan ini setelah telah dan para majus Mari kita belajar Maknai perjumpaan dengan Tuhan selama masa Natal ini Sebagai suatu perjumpaan yang membuahkan pertobakan Sehingga ada banyak jalan lain yang tersajidin di depan kita Dan kita siap memilih satu jalan yang harus kita tempuh Kita pilih antara banyak pilihan Dan ketika kita menjatuhkan pilihan kita kepada satu jalan lain Seiring dengan ajakan gereja Mari kita berjalan bersama Seperti juga diteguhkan oleh Paus Franciscus pada hari Perdamaian dunia tanggal 1 Januari yang lalu Kita tidak diselamatkan sendirian Tetapi kita berjalan bersama Memwujudkan impian-impian pada perdamaian dunia Kita mau berjalan bersama Memwujudkan impian komunitas Impian keluarga dan impian pribadi kita masing-masing Tentu Perjumpaan dengan Yesus yang membawa kegembiraan dan sukacita Menjadi modal untuk melangkah bersama Di jalan lain yang ditunjukkan oleh Tuhan Karena itu saudara dan saudari Mari Dengan berani kita menapaki tahun 2023 ini Dengan keyakinan Immanuel ala beserta kita Di setiap jalan yang kita pilih Atas petunjuk Tuhan Tuhan pasti akan menyertai Menuntun dan membimbing seperti Ia telah menuntun membimbing para majus dari timur Dan berjumpa dengan Tuhan Kita pun demikian adanya Telah dituntun oleh Tuhan Untuk berjumpa dengan Tuhan yang lahir Dan sekarang Tuhan yang sama Allah yang sama akan menuntun kita Menapaki tahun 2023 ini sebagai tahun rahmat Tuhan Dan di sana Tuhan akan menyertai kita Di sepanjang jalan hidup Yang kita pilih Yang kita tentukan Dan yang kita bertekad untuk menjalannya bersama-sama Selamat Melangkah bersama Di tahun yang baru ini Tuhan menyertai kita sekalian Shalom Sampai jumpa.